Intro Itulah patung Terakota Pasukan Terakota atau biasa disebut Terakota Warrior merupakan koleksi lebih dari 8.000 patung seukuran manusia yang ditemukan di dekat makam Kaisar Pertama Tiongkok, Kinsiu Wang pada tahun 1974 Berasal dari sekitar tahun 210 sebelum masehi patung-patung yang meliputi tentara, kuda, dan kereta dibuat dengan cermat untuk melindungi Kaisar di akhirat Lalu terbuat dari apa patung-patung itu? Konon Terakota Army ini adalah pasukan prajurit bawah tanah Kaisar Tiongkok yang bernama Kinsiu Wang Pasukan prajurit ini dibuat dari tanah liat dan ruang bawah tanah yang berisi ribuan Terakota Army ini adalah salah satu peninggalan sejarah dunia yang memiliki latar cerita misterius Untuk apa patung sebanyak itu dibuat? Ada yang mengatakan latar dari cerita ini adalah ketika Sang Raja Kins hidup, dialah yang menjadikan sejarah Tiongkok sebagai pemersatu wilayah Di bawah kepemimpinannya, Sang Raja memulai membangun tembok besar Tiongkok untuk melindungi Tiongkok dari serangan suku-suku barbar dari utara Pembangunan makam Kins si Huang dimulai pada masa hidupnya dan setelah kematiannya, dia dikubur bersama 70.000 orang istana Selir, pelayan, dan pekerja beserta keluarganya dikubur hidup-hidup Keyakinan Sang Raja, para Terakota Warrior ini akan melindunginya di kehidupan lain atau setelah kematiannya Ini menimbulkan pertanyaan Apakah prajurit Terakota juga merupakan potret prajurit yang masih hidup? Melihat bagaimana patung Terakota dibuat, dapat menjelaskan pertanyaan ini Wajah para prajurit dimodelkan dengan detail dan sangat hati-hati Tetapi tidak pada tungkai kaki yang dimodelkan secara jelas Mereka memiliki sepatu yang lebar dan besar serta kaki kekar berbentuk silinder kasar yang menyambung ke paha atas yang ditutupi oleh mantel Tubuh prajurit bagian bawah Ditutupi oleh baju besi dan tunik Dibuat dalam satu atau dua bagian dengan cara digulung serta dibuat dengan lempengan Dengan menggunakan cetakan dan penambahan potongan tanah liat Permukaan setiap batang tubuh dikerjakan menjadi detail baju besi dan pakaian Lengan kepala dan tangan dibuat secara terpisah Dengan cara menekan tanah liat ke dalam cetakan Kemudian ditempelkan pada tubuh menggunakan slip tanah liat Cetakan yang digunakan pada setiap bagian tubuh hanya terbatas dua jenis Telah diidentifikasi untuk kaki, tiga jenis untuk sepatu, delapan jenis batang tubuh, dua jenis tangan, dan delapan jenis untuk wajah Ini pun menimbulkan pertanyaan lagi Namun mengapa setiap prajurit terlihat berbeda? Setiap wajah memiliki jenis kumis dan alis yang berbeda-beda Sementara, para pengrajin secara halus memodifikasi detailnya untuk menciptakan kesan idealitas usia dan terkadang bahkan emosi Garis-garis halus diukir di dahi untuk menunjukkan usia Sedangkan alis dibentuk pulang Meskipun beberapa modifikasi mencerminkan keperibadian Modifikasi lainnya menentukan kategori masing-masing prajurit Seperti hiasan kepala, seperti ekor burung yang mengidentifikasi sebagai jeneral Setelah patung-patung tersebut dimodelkan, patung-patung tersebut dibakar dalam tungku pembakaran Dan kemudian dicat dengan pemanis yang diwarnai dengan pigment yang kuat Seperti perunggu cerah, sinabar, dan azurit Masih banyak menjadi misteri tentang pasukan terkota ini Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah tentara ini manusia yang dikubur hidup-hidup? Atau hanya sebatas model karya seni di zaman kuno? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Like dan share video ini jika bermanfaat Sampai jumpa di pembahasan berikutnya 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 Sampai jumpa di pembahasan berikutnya